Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel youtube Ida Park Buat teman-teman yang udah subscribe Makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung Perkenalkan nama aku Ida Seperti biasa nih di video aku Biasanya aku membahas seputar jualan online Dan juga rekomendasi toko-toko yang punya harga murah Dan bisa dijual lagi Tetapi khusus hari ini aku mau membahas beberapa toko Yang berasal dari Cina Dan ini tuh berada di marketplace Shopee Dan banyak banget barang-barangnya itu harganya tuh super murah Dan juga barangnya oke gitu Jadi maksud aku disini buat teman-teman yang pengen jualan online Tapi misalkan produknya itu berasal dari luar negeri atau dari Cina Kalian gak usah khawatir karena kalau misalkan kita order di Shopee Dengan alamatnya itu dari Cina Itu kita bebas pajak Jadi disini aku mau ngerekomendasiin beberapa toko Yang punya harga murah dan juga oke kualitasnya Jadi kalian bisa simak video berikut ini Oke jadi disini aku mau ngasih tau dulu ya Ke teman-teman yang sering nge-dropship by Shopee gitu Tetapi pengen nge-dropship barang-barang yang dari Cina Yang pertama aku kasih tau untuk estimasi pengiriman gitu ya Dari luar negeri ke Indonesia itu biasanya estimasinya lumayan lama Sekitar 2-4 mingguan lah ya Sekitar 1 bulanan bisa jadi Karena apalagi kalau misalkan sekarang itu kan masa pandemi Jadi pengirimannya biasanya lebih lama Paling cepat itu 2 minggu 2 minggu itu bisa langsung ada di Indonesia gitu Terus yang kedua Yang kedua kalau misalkan teman-teman mau nge-dropship nih Dari luar negeri Barang luar negeri Terus mau dikirim ke teman kita Dengan ada nama dropshipnya itu kita gitu Itu gak bisa ya teman-teman Jadi kenapa? Karena aku pernah coba Mau nge-dropship barang dari luar Dari luar negeri ya Ke teman aku yang order barangku Itu gak bisa Karena mereka udah otomatis Mencantumkan nama toko mereka sendiri gitu Kecuali kalau misalkan Apa namanya Barangnya lokal ya Maksudnya barang ini Indonesia doang gitu Kalau misalkan di luar negeri Mereka akan otomatis mencantumkan nama toko mereka Dan alamat mereka sendiri gitu Itu untuk sistem dropship Dengan menggunakan Barang yang dari luar negeri gitu Terus yang ketiga Yang ketiga Walaupun itu di luar negeri Kita tetap bisa menggunakan gratis ongkir yang ada di shopping gitu Walaupun itu jaraknya jauh sekali Ongkirnya itu tetap murah Jadi waktu aku pernah order juga Itu ongkirnya cuma 10 ribu Jadi memang dari Walaupun dari luar negeri Ke Indonesia Misalnya ke alamat kita Itu paling estimasinya Ongkirnya gak terlalu banyak Dan gak terlalu tinggi gitu Tetap sesuai Kayak mungkin pengaturan dari shoppingnya Kaliau Mungkin udah berhubungan Atau misalkan Udah ada Apa namanya Kayak semacam Perhitungannya Jadi ketika kita mau memasukkan ongkir Itu lumayan gak terlalu tinggi Memang biasa aja gitu Untuk ongkir Kemudian yang selanjutnya Yang selanjutnya seperti biasa Sebelum kalian Mengorder barang tersebut Walaupun aku udah merekomendasikan Toko-tokonya ya Kalian bisa cross check masing-masing Apakah Toko tersebut udah oke menurut kalian Apakah barangnya juga udah oke menurut kalian Itu sih yang paling penting Untuk poin-poin yang harus diperhatikan Kalau misalnya kita mau jualan online Atau misalkan mau membeli suatu barang Untuk toko yang pertama Toko yang pertama adalah Tas atau kaos blues Atau juga bisa search di kolom pencariannya At command buy.id Nah kita akan langsung lihat penilaiannya Penilaian itu sekitar 4,7 Dan produknya 209 Bergabung di Shopee Udah 5 tahun Dan aku udah infoin sebelumnya Bahwa Ini tuh berasal dari luar negeri ya Jadi kita akan langsung cek produknya aja Nah untuk produknya sendiri Ini macam-macam ya Jadi tuh macam-macam produk ada di Toko ini Dari mulai kacamata Kemudian ada Untuk kacamata renang juga Kemudian ada kacamata biasa Dan ada gelang rantai Kemudian ada juga penjepit bulu mata Dan disini pembelinya itu juga udah Ada yang 1,5 ribu Kemudian 586 pembeli Dan lain-lain Nah disini juga ada cincin Dan kemudian ada juga Untuk permainan pirate barrel Untuk anak Kemudian selain itu juga ada cincin pernikahan Dengan lapisan diamond Dan disini juga ada contoh jepit rambut Contoh jepit rambutnya itu Harganya 18 ribu sampai 20 ribu Dan pembelinya udah sekitar 691 Penilaiannya adalah 4,9 Jadi untuk penilaian disini udah lumayan oke ya Untuk penilaian Kemudian selain itu Ada juga kuas tongkat pembersih Bentuk hati Nah ini contohnya juga Jadi ini tuh kayak semacam pembersih untuk brush Ini harganya 14.600 Sampai 14.800 Dan disini juga ada Pen gel warna flower skin Ini tuh harganya sekitar 17 ribuan sampai 29 ribu Kalian bisa cek sendiri ya Kalau misalkan tertarik dengan produknya Dan aku bilang tadi Jadi disini tuh gak jual satu produk doang Jadi mereka jual beberapa produk Yang memang random Dari mulai kacamata Kemudian ikat rambut dan lain-lain Kemudian kategorinya sendiri Ada new, ada yang new bag Kemudian ada frame kacamata Kemudian ada yoga Kemudian ada produk yang sedang diskon Itu adalah beberapa produk dari Ad command buy.id Kemudian untuk toko yang kedua adalah Toko senior official shop ID Kita akan langsung lihat untuk penilaian tokonya Nah penilaiannya sekitar 4,7 dari 5 Kemudian produknya sekitar 1,2 ribu Dan bergabung di Shopee Udah sekitar 2 tahun Kita akan langsung cek ke produknya Nah disini produknya yang pertama Ada kacamata Harganya cuma 9.900 Kemudian disini juga ada 2 piece gelang magnet Dan harganya itu dari 7.900 sampai 10 ribuan Selain itu ada juga cincin Kemudian ada gelang Kemudian ada strap masker Dan lain-lain Jadi beberapa item disini Pembelinya itu udah ribuan Ada yang 10 ribu Kemudian ada yang 3,5 ribu Dan lain-lain Kemudian selain itu Jadi produk disini tuh produk yang unik-unik gitu loh Kayak misalkan cincin kupu-kupu Kemudian kalung kupu-kupu Sorry Kemudian ada juga kacamata hitam Dan selain itu ada tupper kue ulang tahun Selamat ulang tahun gitu loh Kayak buat tuppernya yang di atas Kayak ucapan happy birthday dan lain-lain Nah disini kita akan lihat satu contoh Disini ada passion kalung gembok Kita akan lihat Nah penilaiannya itu sekitar 4,8 Harganya dari 5.100 sampai 17.000 Nah ini adalah kalungnya Kemudian untuk Ini adalah rincian produknya Kemudian kalian bisa cek sendiri ya Kalau misalkan tertarik dengan produk tersebut Nah kemudian untuk dari segi penilaian Itu udah lumayan oke Karena sekitar 4,8 itu udah dibilang bagus Jadi udah lumayan ya Dan selain itu banyak banget Barang-barang unik yang kalian bisa dapetin disini Kayak gelang-gelang unik Kemudian cincin-cincin dan lain-lain Jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan toko ini Bisa langsung cek aja ke tokonya Dan ini adalah beberapa kategori dari toko tersebut Ada produk baru Ada kacamata Kemudian ada aksesoris Ada handphone, tali, masker Gelang cincin kalung anting Dan lain-lain Dan untuk toko yang ketiga adalah Toko warmstation Atau adsinzan.id Kalian bisa cek ya Kemudian kita akan langsung Lihat ke penilaiannya Nah penilaiannya itu adalah sekitar 4,7 Kemudian produknya udah 1,4 ribu Udah banyak ya Dan bergabung di Shopee udah 3 tahunan Disini juga ada flash sale Jadi kalau buat teman-teman yang pengen tau harga flash sale Bisa langsung cek aja Langsung ke tokonya Nah disini adalah beberapa produk dari warmstation Kita akan cek Dari mulai ada gelang magnet Harganya dari 11 ribu sampai 12 ribu Kemudian ada perban elastis dengan perkat Ini tuh kayak semacam untuk pertolongan pertama gitu Harganya cuma 7.600an Ada juga adjustable face mask Jadi tuh kayak tali Untuk masker Harganya cuma 3.900an aja Dan aku infoin juga Jadi pembeli disini tuh gak sedikit ya Udah banyak banget sekitar 10 ribu Kemudian ada yang 6 ribu Ada yang 7,5 ribu Dan lain-lain ya Jadi toko ini tuh bisa dikategorikan Toko yang lumayan banyak pelanggannya ya Karena pembeliannya tuh gak sedikit Barang yang terjual banyak sekali Hampir ribuan Dan selain itu juga Ada pot bunga mini Harganya cuma 7.600an Kemudian ada stainless steel metal Jadi kayak sedotan stainless Ini kalian bisa langsung cek Kalau misalkan tertarik dengan produk tersebut Ada woman korean solid elegant big hair Jadi kayak jepit rambut gitu Ada kemudian holder buat hp Kemudian ada juga kayak casing hp Atau pelindung layar Dan lain-lain Kalian bisa cek aja ya Karena beberapa produk disini tuh gak Satu item atau misalkan kayak Satu jenis produk doang Karena banyak banget Dan itu tuh produknya random dari gelang Kemudian ada brush juga Kemudian ada berapa peralatan yang memang kayak cutter Kemudian jepit rambut lain-lain ya Kita akan langsung cek ke kategori dari toko tersebut Nah kategorinya itu ada harga yang terendah Ada produk terbaru Kemudian ada aksesoris interior mobil Kemudian ada alat rekreasi olahraga Perlengkapan dapur Perawatan rumah Ada pertukangan dan renovasi rumah Ada alat kecantikan dan lain-lain Kalian bisa langsung cek aja Karena memang produk yang dia jual itu lumayan random sekali ya Jadi gak bener-bener kayak misalnya alat-alat rumah tangga doang Misalkan atau misalkan buku-buku doang Gak seperti itu Jadi memang alat-alat yang dijual di toko ini tuh udah random banget Toko yang selanjutnya adalah Sunglasses by Sep.28 Atau bisa juga RGwerba.id Kalian bisa lihat aja ya Di tulisan aku di sebelum video ini Dan kita akan langsung lihat ke penilaiannya Nah penilaiannya itu 4,8 dari 5 Jadi ini tuh udah lumayan bagus ya Kemudian produknya udah banyak sekali Udah sekitar 1,6 ribuan Dan bergabung di Shopee udah sekitar 4 tahun Kemudian kita langsung cek ke produknya Disini ada beberapa produk ini juga random ya Dimulai dari kacamata hitam wanita korea Kemudian harganya itu dari 5.900 Sampai dengan 14.900 Dan untuk kacamatanya sendiri Ini bener-bener variannya itu banyak banget ya Dari mulai kacamata yang bulat Kemudian ada kacamata hitam yang agak Memanjang gitu ya Memanjang gitu ya bentuknya Kemudian ada juga kacamata hitam Fashion wanita Jadi ini tuh kayak kacamata yang bener-bener banyak banget warnanya Selain itu ada juga kalung rantai Harganya murah sekali Dari 4.400 sampai dengan 7 ribuan Dan kemudian disini sih Karena memang tempat sunglasses Jadi tempat kacamata Jadi kebanyakan dia menjual beberapa produk kacamata Kemudian disini ada kacamata untuk anak Yang bentuknya kucing telinga Harganya dari 11.000 sampai 12 ribuan aja Dan ada juga ini kacamata hitam korea wanita Yang lumayan unik juga Harganya cuma 19.999 Dan aku infoin juga Jadi pembelian dari barang di toko ini Itu pembelinya gak sedikit ya Udah ribuan ada yang 1,9 ribu Kemudian ada yang 3,4 ribu Ada yang 2,2 ribu Dan lain-lain Jadi memang udah lumayan bagus banget ya Untuk penilaian dari penjualannya Kita akan lihat contohnya Salah satu kacamata Yaitu ENS Fashion Small Square Ini penilaiannya sekitar 4,8 Dan harganya itu cuma 16.999 Pembelinya udah lumayan banyak Yaitu sekitar 1,4 ribu Kalau misalkan kalian tertarik Bisa langsung cek ke toko nya Disini ada beberapa kategori Ada mulai dari kategori flash shell Kemudian ada kacamata anak Kemudian ada karet rambut Ada terbaru Kemudian ada potokromic Jadi ini tuh kacamata potokromic ya Kemudian ada safety protection Ada Ramadan shell Kemudian ada kacamata minus Dan lain-lain Kalian bisa cek aja Kalau misalkan ada ketertarikan Untuk beli barang di toko ini Selain itu juga mereka mengadakan flash shell Cuma beberapa barang sih ya Tapi lumayan ya Kalau misalkan flash shellnya harganya murah Jadi kalau misalkan kalian tertarik Kalian bisa langsung cek aja ke toko ini Oke semuanya Jadi itu adalah cuplikan beberapa nama toko Dari Cina yang aku share untuk kalian Semoga bisa bermanfaat ya Bagi kalian semua Kalian bisa cross-check beberapa barang Di toko tersebut Dan untuk teman-teman semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye 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 Bye-bye